Bagaimana jika sedang mempelajari ilmu kedokteran? Mahasiswa kedokteran lalu ada ikhtilat, bahkan bersentuhan dengan non-mahrum, pasien dokter, atau sesama teman dalam langkah belajar pemeriksaan. Bagaimana dengan ilmu kedokteran? Jawabannya memang kita hidup di negara Indonesia yang tidak 100% menerapkan syariat Islam. Jangankan ilmu kedokteran, semua kuliah juga ikhtilat. Kuliah negeri ikhtilat, campur baur dan sebagainya. Di kantor juga campur baur dan sebagainya. Bahkan bersentuhan dengan non-mahrum, pasien. Ya iya, kadang-kadang bersentuhan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak, kadang-kadang kita bahkan membantu melahirkan, kita pegang orang besar. Melihat dan sebagainya, bantu melahirkan. Saya juga dulu begitu. Bagaimana lagi misalnya? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ini dalam ilmu Islam, kita kan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Mentimbangkan, kita mempertimbangkan. Atau dalam keedah fikiyah ada namanya irtikabu akhofudarorain. Memilih dua masjadat yang paling ringan. Irtikabu akhofudarorain. Atau mafsadatain. Memilih dua masjadat yang paling ringan. Atau keedah-keedah yang lain banyak, daruratu tobihil mazurat. Ini kan darurat. Darurat, kita apa namanya, ini apa namanya kita, apa namanya kita boleh kalau dia darurat. Ya ada pasien kecelakaan dan sebagainya, itu kan. Darahnya hilang, mau pasang impus bukan mahrum, maaf gitu. Tidak bisa ya. Dan sebagainya, sehingga kalau sesuatu itu kita nilai dari, apa, dari bagaimana hukumnya, dari bagaimana golepnya. Ya, bagaimana golepnya. Ya, kita lihat bagaimana golepnya, dia bikin masalahnya lebih banyak apa enggak. Kalau memang dia, apa namanya, kalau memang dia misalnya, enggak boleh belajar ilmu kedokteran. Karena ikhtilat. Kemudian, enggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran sedikit, ini gimana yang ngobatin siapa? Enggak ada, kan. Ya, sebagaimana dengan kasus misalnya banyak yang bertanya, ini perempuan bekerja misalnya, kan. Ya, perempuan boleh bekerja. Bahkan ada beberapa keadaan yang perempuan harus kerja. Ya, contohnya misalnya bidan perempuan. Ya, harus kerja bidan perempuan. Jangan sampai masuk rumah sakit, pas melahirkan disambut bidan laki-laki. Repot, gitu. Ya, bahkan harus ada bidan wanita. Harus ada, malah ini masalahnya besar ini. Ya, ada SPOG perempuan harus ada. Ya, masalahnya besar. Jadi, sesuatu itu ditimbang dari, apa, dari mayoritas pekerjaannya tersebut, ya. Dan hampir semua pekerjaan demikian. Ya, kecuali kalau zatnya. Zatnya itu yang, apa, zat pekerjaannya. Pekerjaan utama tersebut adalah dia haram, ini enggak boleh. Pemungut pajak, dan sebagainya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Misalnya karyawan bank ribawi, enggak boleh juga. Karena zatnya itu. Ya, zatnya, ngembatinnya itu, enggak boleh. Ya, karena zatnya ini enggak boleh. Kecuali kalau dia bukan zatnya.